Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ade Karyadi Baik kali ini saya akan mencoba membuat Database CV pegawai di Microsoft Excel Nah nanti ini ada contoh CV nya Nah nanti kita akan coba Pindahkan ke Microsoft Excel Nanti disini kan berhubungan Cetaknya hasilnya seperti ini Nah nanti disini juga kita ada database Tentang karyawannya Jadi jika kita ingin mencetak karyawan tersebut Kita tinggal ganti saja Nanti otomatis kesininya Berubah dengan Sesuai dengan nama yang kita pilih Oke kita langsung saja ke Microsoft Excel Disini kita Sudah kita buat Namanya database CV pegawai Nah sekarang kita akan Buat dulu disini yaitu Kita rename dulu ya Di sini kita buat Di sini kita buat Seatnya yaitu CV Pegawai Dan disini kita Kita tambahkan lagi Kita tambahkan lagi Database 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 Pegawai Database saja ya Nah sekarang kita Coba buat dulu disini Ini Nah kita disini Sudah Ada ya Kita akan buat dulu Sini Kita buat nama dulu ya Kalau enggak kode Kita buat disini Ya Yaitu Kita tarik Ganti warnanya Babu Abu Abu Putih Oke Disini kita coba Tarik Ganti warnanya Abu Ganti warnanya Bentar bagi Disini Kita bawa Buah Lagi Disini putih Oke Kita cek Lagi Nah Nah sekarang Kita buat dulu Disini yaitu ini Insert ya Insert untuk apa namanya fotonya dulu gini muncul foto di sini ya kita buat format CV nya dulu Oke kita buat ini ya dan kita menggunakan set ya kotak ini di sini kita lari ke sini saya lari ke sini kita ganti dengan warna biru itu waya tadi ya ini harusnya kita ganti dengan warna biru tergeser kiri nah ini udah ya dan kembali lagi nah disini ada ujung kayak gini ya untuk segitiga kita coba cek sini Hai tercari segitiga yang ini ya Oke kita kita kembalikan Oh ini kita kembalikan ya kayak gini ya Oh kita atur lagi skillnya sama ya nah begini nah sekarang ini tinggal ganti lagi warna itu sama kan nah sama ya Nah sekarang kita tinggal atur untuk ininya tapi namanya kontak kita kasih nama kontak kontak Hai nah sekarang kita grupkan ya biar aman nanti sudah kita besarkan dikit oke oke ini kontak kita rata tengahkan seperti ini ya setelah ini kita cek lagi disini yaitu skill ya skill dan apa namanya ini bahasa ya kita copy aja oke pasti taruh disini ya oke nanti tinggal tambahkan warna aja ya kita kasih warna ini aja nih nah ini juga kita sama ya kita garisnya kita ganti dengan warna ini oke nah ini tinggal ganti skill atau keahlian ya ini juga kita copy lagi kita taruh di bawah ya yang ini yang ini kita ganti warnanya jadi warna yang ini garisnya kita sama kita ganti ini sepinya kita ganti jadi ini ini lainnya aja ya jangan lupa kita share setelah ini kita tinggal tarik ke bawah dulu ya kayaknya kurang oke nah setelah ini coba kita cek nah ini udah ya kita kita tinggal atur untuk nama ini ya nama ini ya nama 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 profil ya kalau kita isi dulu ya ini ini kita copy aja ya biar cepat ya kita udah sini kita kecilkan dulu ya oke 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 Hai 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 nah ini kekakannya terangnya set ya tinggal atur aja di sini ini insert save nah ini adekan ada teks ya teks box kita tinggal taruh aja di sini ya misalkan contoh alamatnya jalan merdeka jadi gampot ya misalkan tiga empat limang ini ini kita copy aja lagi cekan emailnya kita ganti jadi adekan ya di 4.gmail.com nah ini kita tinggal tambahkan lagi ya kalau kita tinggal beser aja ini kekainan oke nah ini WhatsApp ya kita tinggal copy save nya terus tekan di sini kita tambahkan nomor ya oke nah ini sudah ya ini kan kurang ya kita tinggal tarik aja ke kanan kita cek diri di sini ya ini kita copy ya jadi 6 ya ini jadi 6 nah ini juga kita jadi 6 ya oke nanti kita di sini kita isi yaitu apa namanya skill ya skill ya nggak usah kasihnya lagi ya kalau nggak sekiannya kita full aja semua ya kita copy sama kita buat ulangnya dari awal dan sini skill-nya itu sama ya kita copy aja keginya ke sini bisa kan foto aku tadi skillnya Microsoft X Microsoft Office ya kalau nanti kita tinggal taruh di sini kita sekiannya kita kasih isi 3 aja ya ini bagi tersetiknya kita kasih apa namanya tadi garis warna ya ini bagi tersetiknya kita pakai ini aja kita samakan semua aja ya kasih warna ini kita kasih copy paste lagi ya nah seperti ini ya cuma kita share kita tinggal ini kita geser ke panjangnya misalkan hai 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 oke tinggal language ini juga sama ya Ayo kita harusnya kita kasih dua aja atau copy aja dari sini ya kita copy Hai bohong kita besok aja ya hai 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 kita atas kiri panduru oke kita grupkan ini kita tinggal copy ya copy dari atas ke sini nah ini tinggal copy paste kita kesini ini kita hilangkan satunya nah disini kita tinggal tambahkan satu lagi copy paste jadi nanti tiap kealian kita batasin untuk langis 2 skill 3 dan untuk kontaknya ada 3 disini ya kenapa dibatasin karena untuk menyesuaikan tampilan format cv nya nah disini sudah ya ini terlalu adot ya kita disini saya ke bawah oke dikit lagi oke mobil cc nah selain ini tinggal atur untuk disini ya apa namanya warna warna untuk kalau menutup garisnya kita kasih warna air air kembali aja baru abu nah disini ya oke batas ini nah kita kita share dulu disini nah ini kita kasih air ujil disini misalkan contoh adikari ya ketebalkan dan kita besarkan ya jangan lupa kita save ya nah disini kita tinggal tambahkan kurikulum kurikulum ya kurikulum kurikulum bisa ke bawah kayak gini ya jangan lupa kita save kita save nah sekolah tinggal kasih garis disini garis bawahnya yang ini ya oke sudah tentang buat mie nah itu buat mie kita tinggal aku lagi disini ya copy aja ya biar cepat ini kita isi dengan ini dengan apa namanya tentang kita disini misalkan saya nunggu saya siapa kalian kalian kita apa kita taruh aja disini ini juga kita sama ya untuk jenjang penuhnya edukasi kita waktu saja ya untuk jenjang pendekan terakhir aja ya penuhnya 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 aplikasi udah lalu kita tambahkan lagi disini pengalamannya copy taruh disini jadi kayaknya kurang panjang ya kita copy taruh ke bawah seperti ini kegecer ini ya yang seperti ini ya untuk pengalamannya kita buat pusing jadi dua atau tiga ya nanti jadi untuk perusahaan plus tahun ini sudah jadi untuk apa namanya template-nya disini kita copy dulu ya copy dulu aja untuk fotonya kita masukkan disini nanti setelah ini kita akan buat database-nya di sheet database kita cek dulu ya kita print alia dulu kita 1K ini kita garisnya keser ya nah ini jadi pencet ya kita coba cek disini nah ini jadi satu ya satu kebangnya satu halaman nah nanti kita tinggal untuk isi katanya disini ini ketika kita klik pemen nama disini sesuai yang kita pilih nanti data yang ini akan merubah dengan saya sendiri sesuai dengan database yang ini ya mungkin tutorial kali ini cukup sampai disini ya untuk tutorial sepi nama kerja di microsoft excel ini saya akhiri untuk tutorial kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati